Assalamualaikum wr. wb Perkenalkan saya, Kalan Sari Ninsaya 721419144 Saya dari jurusan akutansi Di sini saya akan mempresentasikan Tentang proyek 3 Yaitu proyek web atau HTML Menggunakan notepad Proyek web atau HTML Menggunakan notepad Pada proyek ini Akan ditunjukkan bagaimana cara Menggunakan editor text notepad Untuk membuat sebuah halaman web Proyek ini menampilkan Tahap demi tahap yang menggambarkan Berbagai teknik dan konsep yang dibutuhkan Untuk membuat halaman web di notepad Membuat dokumen notepad Yang akan disimpan dalam bentuk Hypertext Markup Language atau HTML Sehingga dapat digunakan Sebagai halaman web Contoh ini membuat suatu halaman web dasar Yang menampilkan informasi kepada pelanggan potensial Gambar ini memberikan informasi Mengenai Universitas University Pizza Lokasinya dan jenis-jenis Dan jenis-jenis pizza yang ditawarkan Beberapa fitur ini digunakan Untuk mengorganisasi informasi Di halaman web tersebut Untuk membuatnya lebih efektif Seperti daftar, sebuah gambar, sebuah tabel Dan sederet link Ini merupakan dokumen notepad Untuk membuat contoh halaman web Tag-tag dalam membuat halaman web Yang ada HTML Yaitu Hypertext Markup Language Adalah salah satu syarat Untuk membuat web Dan untuk Mendefinisikan root Dari suatu dokumen HTML Kemudian ada Hit Digunakan untuk memberikan informasi Tentang dokumen tersebut Kemudian ada Body Yaitu digunakan untuk Menentukan bagaimana Isi suatu dokumen Ditampilkan di website Isi dokumen tersebut Dapat berupa Teks, gambar, animasi, link, dan sebagainya Kemudian ada TR Yaitu perintah untuk membuat baris Kemudian TD Yaitu pembuat kolom pada tabel Kemudian I Untuk memiringkan huruf atau italic Kemudian Ada U Untuk menggaris bawah huruf atau underline Kemudian ada Table Yaitu pembuat tabel pada halaman web Kemudian ada P Atau paragraf Kemudian ada BR Yaitu perintah untuk memasukkan Satu baris kosong tambahan Kemudian ada UL Yaitu perintah untuk membuat daftar Tidak beraturan Kemudian ada LI Yaitu perintah untuk membuat daftar Kemudian ada E Yaitu tempat di dalam Dokumen HTML lain Dimana pengguna akan diarahkan Melalui sebuah hyperlink Kemudian ada OL Yaitu perintah untuk membuat daftar berurutan Ini merupakan contoh yang sudah jadi Contoh halaman web di atas Memiliki tiga link Yang pertama ada Kontak use Yaitu sebuah link untuk mengirim email Yang kemudian ada Link to my school Yaitu sebuah hyperlink Untuk halaman web sekolah Dan yang ketiga ada Go to top of pack Yaitu memberikan navigasi Untuk halaman web tersebut Bagian-bagian dari dokumen HTML Dokumen HTML terdiri atas dua bagian Yaitu Yang pertama ada bagian kepala Bagian kepala memberikan informasi Mengenai perangkat lunak browser Atau penjelajah Informasi pada bagian kepala Mencakup judul halaman web Yang kedua ada bagian tubuh Bagian tubuh memberi tahu Apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar Bagian tubuh berisikan bagian yang sebagian besar orang Yang merupakan halaman web Seperti gambar, tabel, daftar, dan link Semua terletak di bagian tubuh Selanjutnya Membuat dokumen notepad Yang pertama Mulailah dengan membuka notepad Dan membuat dokumen baru Yang kedua Klik perintah start Di bagian bawah kiri layar Dan pilih program notepad Atau mungkin harus mengklik Subperintah Yaitu aksesoris Sebelum program notepad muncul Selanjutnya Klik baris 1 hingga 5 Kedalam dokumen notepad Kemudian HTML Mengharuskan perintah awal dan akhir Misalnya Dan misalnya Tanda kutip HTML Dan tanda kutip garis miring HTML Jika hanya mengetik sebagian dari contoh Dan mencoba melihatnya sebagai halaman web Browser tersebut tidak akan menemukan perintah akhir Baris 1 sampai 5 Menentukan judul web Yaitu University Pizza Dan memulai bagian tubuh kode HTML Bagian 6 adalah penentu tempat Yaitu di mana kursor akan ditempatkan Baris ketujuh Berisikan HTML Untuk memulai paragraf yang dimulai Dengan perintah P Yang akan disejajarkan Di bagian tengah halaman web Baris kedelapan Ukuran huruf diperbesar Melalui 3 tahapan Seperti memilih 3 opsi menurun Pada menu drop down Dan dapat juga mengubah warna University Pizza menjadi merah Pada baris 10 dan 11 Kita harus mengembalikan perubahan ini Menjadi bentuk huruf awal Yaitu baris ke-10 Dan keperalatan paragraf awal Yaitu baris ke-11 Pada baris ke-12 Kita menggunakan perintah line break Untuk memasukkan satu baris kosong tambahan Membuat daftarnya tidak beraturan Pada baris ke-13 Dan memberinya judul location Kemudian membuat daftar disikan tiga hal Yaitu perpustakaan Recreation Center Dan 101 North Main Street Dengan menggunakan perintah Dapat dilihat bahwa perintah Unmoderate list Dimatikan dengan kode pada baris ke-17 Pada baris ke-18 Memulai tabel Tetapi baris ke-19 Memberitahu HTML Untuk memulai sebuah baris Baris pertama disikan Kata topping Small Medium Large Dalam huruf miring Pada tabel ke-18 Jika perintah bertuliskan Pembatas tipis akan dihasilkan Maka pada baris ke-18 Selanjutnya Yaitu Pembatas tebal akan dihasilkan Baris ke-20 hingga ke-23 Membuat 4 sel data Yang masing-masing mewakili kolom Sel tabel data ditandai dengan TD Seperti yang ditunjukkan baris ke-20 Judul pada baris ke-20 Berformat huruf miring Perintah I Atau garis miring I Diskeliling kata-kata Membuat kata tersebut Ditampilkan dalam huruf miring Pada baris ke-19 Adalah perintah untuk memulai baris baru Gambar dari halaman Halaman web bukanlah dari kode HTML Tapi dipanggil dengan perintah image Atau gambar tersebut Bersumber dari Pizzaman.gift Dan bertempat pada Directory yang sama dengan File HTML IMG adalah singkatan untuk image Dan SRC adalah singkatan untuk search file Atau file sumber yang berisikan gambar tersebut Baris ke-44 membuat paragraf yang terletak Di tengah halaman web Baris ke-45 memberitahu HTML Untuk menggunakan file Pizzaman.gift Tanpa pembatas Dengan kata lain Border sama dengan Nor Baris ke-46 Menonaktifkan perataan paragraf Sehingga perataan akan kembali Seperti semula Yaitu rata kiri Daftar burutan Why order from use Ditunjukkan pada baris ke-47 Hingga 59 Baris ini dimulai dengan OL Yaitu Why order from use Sebagai judul daftar Daftar yang berurutan Dikodokan dengan OL Selanjutnya Yaitu Link Dua link yang pertama Sejajar dengan bagian kanan halaman web Baris ke-52 Dan 54 Adalah perintah awal dan akhir Yang menyebabkan paragraf tersebut Sejajar ke bagian kanan Tiga jenis link pada situs ini Yaitu Satu ke halaman web lain Satu ke paragraf email Dan satu lagi ke bagian lain Halaman web Halaman web yang sedang dilihat Hiper link yang pertama Yaitu pada baris ke-53 Sebagai contoh Email Mailto JohnD At emailcompany.com Tapi Anda harus mengganti Dengan alamat email Anda sendiri Segmen Mailto Memerintahkan browser web Untuk membuat link Dengan perantiluna komputer Dan memasukkan email Sebagai alamat penerima email First contact use Adalah satu contohnya hal Yang akan dilihat pengguna Pada halaman web Perintah anchor Tetap tidak akan terlihat Jangan lupa untuk mengakhiri Perintah anchor Dengan E Atau sisa halaman web Juga akan terhubung Dengan program email Hiper link yang kedua Pada baris ke-56 Adalah situs web fiktif Contohnya Http.h www.myschool.edu Jangan lupa untuk memakai Http.2 garis miring Jika meninggalkan Http tersebut Maka link tersebut Tidak akan bekerja Pada baris ke-59 Membuat hyperlink Dengan point referensi Top of pack Dua baris terakhir Misikan perintah Body Dan html Cara ini sangat penting Dilakukan sehingga Browser web Dapat menerjemahkan Menerjemahkan halaman web Dengan benar Kelebihan dan kelemahan Penggunaan notepad Kelemahan membuat Halaman web Dengan editor text Seperti notepad Adalah kehalusan Untuk mempelajari Perintah-perintah html Dengan proses Pembuatan kode Sedangkan keuntungan Membuat kode html Di notepad Yaitu kode yang dibuat Efisien Dan manager Dapat lebih memahami Bagaimana halaman web Bekerja Selanjutnya ada proyek 4 Yaitu Formulir survey web Atau html siswa Pada contoh ini Kita dipuntun Untuk membuat Dokumen notepad Berupa formulir survey Yang akan disimpan Dalam bentuk html Sehingga dapat digunakan Sebagai halaman web Pembuatan formulir ini Mewakili 5 teknik Yang paling umum Untuk mencatat informasi Dari sebuah situs web Yang selesai ada teknik Teknik yang pertama Adalah field text Misalnya Untuk field name Dimana pengguna Mengetikan sebaris data Tombol radio Digunakan ketika Jawaban-jawaban Yang memungkinkan Saling menghargai Kotak cek Serupa dengan Tombol radio Tetapi pengguna Dapat memilih Satu atau lebih Pilihan Ini merupakan Contoh jadinya Ini adalah Kode html Untuk contoh Area text Memungkinkan Beberapa baris ketikan Sedangkan Field text Hanya memungkinkan Satu baris saja Sebuah area text Dapat menampung Sedera alamat email Tetapi perusahaan Dapat memecah-mecah Alamat menjadi Beberapa bagian Menggunakan field text Pilihan jenis field Harus ditentukan oleh Bagaimana perusahaan tersebut Ingin menampilkan Formula tersebut Dan menggunakan Informasi yang dikumpulkan Sedangkan Masing-masing field input Memiliki paling tidak Dua karakter Yaitu Sebuah nama field Dan sebuah nilai Field dapat dinamain Periodik Anda Sedangkan nilainya Bisa jadi PE CA FO Atau SE Pengguna dapat melihat Informasi yang ditampilkan Di layar komputer Tetapi komputer Mengenai field Dan nilai yang Dialoksikan Untuk field Tersebut Ini Selanjutnya ada Bagian-bagian formulir Ini adalah contohnya Perintah Memberitahu Browser web Bahwa halaman web Akan mencatat Informasi dari pengguna Tanpa perintah ini Untuk memulai Dan mengakhiri Formulir Halaman web Tidak dapat Mencatat Informasi dari pengguna Pada baris 1-8 Ini merupakan Bagian pertama Untuk menghubungkan Konsumen mengisi Formulir jenis Kucing yang Anda Sukai Dari Figur ini Anda dapat melihat Bahwa kotak Informasi berada Dalam satu tabel Baris ke-14 Dan ke-18 Ini adalah Perintah Yang menangkap Input Untuk file name Dan email Pada baris ke-23 Hingga ke-26 Ini Menampilkan pilihan Untuk tingkatan kelas Field name Haruslah sama Untuk tombol radio Pada contoh ini Nama yang dicantumkan Selalu produk Anda Satu-satunya Yang dilihat Pengguna Pada baris ke-23 Adalah sebuah Tombol radio Dan kata persia Dari halaman web ini Menanyakan tingkatan Kelas pengguna Empat angka Ditampilkan di sini Dan pengguna Dapat memilih Hanya satu pilihan Tombol radio Berguna Untuk digunakan Jika pilihan Bersifat eksklusif Satu sama lain Kemudian Ada 4 hal yang penting Pada baris ke-23 Yaitu Jenis field Nama Nama field Dan fakta Bahwa tanda ini Sudah memiliki Check di awal Jenis field Yaitu radio Yang menyebabkan Browser web Memberikan lingkaran Yang dapat dimasukkan Dengan sebuah link mouse Penggunaan Nama field yang sama Menyebabkan pilihan Antara tombol-tombol radio Bersifat saling eksklusif Nama field Hanya memiliki Satu nilai-nilai Yang ditentukan Ketika lingkaran tersebut Dipilih oleh click mouse Perhatikan Field value Pada baris ke-23 Ketika lingkaran Sebelum Files persia Dipilih komputer tersebut Memasukkan nilai PE Pada field Produkanda Pengguna halaman web Melihat Files persia Tetapi browser Melihat PE Ketika lingkaran tersebut Dinyilai Pada baris Ke-29 Dan ke-30 Ini Pada figure PM42 Pembuat kotak Check yang Menampak pada Contoh check Perhatikan Bahwa nama field Berbeda Pada baris ke-29 Dan ke-30 Hingga masing-masing baris Membuat file Dan banyak kotak Check yang dipilih Jika kotak Lucu dipilih Dengan click mouse Maka field on memiliki Nilai list Jika field ini Tidak dipilih Maka tidak ada nilai Pada baris ke-33 Dan ke-33 Dan ke-38 Ini Memberikan daftar Perintah Yang menghasilkan Menu drop down Pada contoh Perhatikan Bahwa terdapat Perintah awal Dan akhir Untuk pilihan Baris ke-33 Dan ke-38 Masing-masing Pilihan Dari daftar Pilihan memiliki Pilihan awal Dan akhir Masing-masing Pada nama Field Pilihan ini Ada pada baris Ke-33 Dan ke-34 Pada perintah Red Tetapi nilai Yang ditunjukkan Untuk field ini Dihasilkan option Field ini memiliki Respon seperti No-respon Excellent Effort Dan poor Perhatikan Bahwa tidak ada Respon ditampilkan Pada figure Ini adalah Pilihan pertama Dalam perintah Pilihan Field terakhir ini Merupakan dari contoh Meminta tambahan Komentar dari konsumen Atas produk yang mereka pilih Atau Kucing yang mereka pilih Formulir ini Mengonsumsikan Bahwa konsumen Mungkin memerlukan Lebih dari satu Baris teks Yang memberikan komentar Area teks Digunakan untuk Komentar-komentar Semacam ini Nama dari area teks Ditentukan Sebagai komentar Dan pengguna Diberikan 5 baris Berisikan 45 karakter Untuk memberikan komentar Browser web Secara otomatis Akan memasukkan Baris selanjutnya Ketika komentar Diketikan Pada baris ke-42 Berada di antara Awal dan akhir area teks Frame enter comment Show Ditampilkan pada Layar komputer Apabila baris ke-42 Dihilangkan Maka tidak akan ada Teks awalan Pada area teks Dan masukkan komentar Di sini Merupakan bagian Dari area teks Kemudian Perintah submit Ditampilkan pada Baris ke-42 Ini nilai yang ditampilkan Pada tombol Yang dihasilkan oleh Perintah ini Adalah kirim respon Kebanyakan formulir Sebuah tindakan Akan ditentukan Pada perintah Form Atau baris ke-6 Dari browser web Akan melakukan Tindakan yang ditentukan Tersebut ketika Tombol submit Diklik Perintah riset Pada baris ke-46 Menampilkan Verset kirim ulang Apabila gagal Pada tombol Mengklik tombol ini Akan mengeset ulang Semua pilihan Kepada isian awal Ini serupa dengan Ketika seorang pengguna Menghapus semua respon Dari sebuah formulir kertas Selanjutnya Ada tahap-tahap Untuk menyimpan contoh Anda harus menyimpan Dokumen sebagai File HTML Jenis setelan dokumen awal Di notepad Adalah dokumen text Dan ekstensi file TXT Secara otomatis Akan ditambahkan Ke nama file Jika file tersebut Disimpan dalam bentuk text Browser web Tidak dapat Menerjemahkan Jenis dokumen text Untuk dapat menyimpan dokumen Sebagai file HTML Yaitu dengan memilih file Dan pilih save as Kemudian Masukkan nama file Seperti Formulir Survive.htm Jenis file yang dipilih Yaitu Save as type Haruslah All files Memilih all files Sebagai jenis file Maka halaman web Tidak akan Bekerja Dan lebih buruk lagi Extensi .txt Akan ditambahkan Pada akhir Nama file Anda Selanjutnya Cara melihat Halaman web Setelah melihat Halaman web Disimpan Anda dapat Memeriksa Apakah halaman Halaman tersebut Dengan baik Atau tidak Anda tidak harus Menutup notepad Program ini Dapat tetap Terbuka Ketika melihat File Anda Dengan browser web Sekian dari saya Kurang lebih Yang mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati